Kesultanan Selako menggelar pertemuan dengan para pengagung dari berbagai daerah di Istana Selako di Desa Cibungur, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Beberapa tamu yang datang dari luar kota diantaranya berasal dari Cianjur, Ciamis, Garut, Sumedang, dan Pangandaran. Berikut laporan reporter Yassin Idris dengan juru kamera Bambang Tri. Nah, pemirsa saya gambarkan sedikit bagaimana suasana di sini pada saat terjadi pertemuan secara aluas di mana untuk mungkin Bambang Tri bisa mengambil kesan terlebih dahulu itu Sultan yang dalam kegiatannya selalu dikawal oleh beberapa tim pengamanan. Kemudian ada juga tim pengamanan yang menggunakan pakaian seperti protokulernya, ada juga yang menggunakan pakaian seperti tentara seperti itu. Namun untuk para tamu undangan, pakaiannya secara umum menggunakan batik, ada juga yang menggunakan jas, kemudian ada juga yang menggunakan pakaian nadat Sunda yang menggunakan belangkon. Saya juga melihat di sisi kanan saya ada Ibu Sultan yang merupakan istri dari Sultan Selako, yaitu Pak Rohidin. Mungkin kita bisa berbincang sedikit dengan Ibu Rizka bagaimana sih selama ini mendampingi Pak Sultan di tengah kesibukannya. Ibu Rizka, selamat siang. Ibu, kita berbincang sedikit ya. Bisa berdiam Ibu? Ibu, tentunya kan saat ini tentang kerajaan Selako sedang menjadi berbincangan di media. Nah Ibu, sebagai istri Pak Rohidin, mendampingi beliau, melihat kesibukan saat ini, seperti apa sih Ibu? Mungkin Pak Rohidin cerita nggak ke Ibu Rizka saat ini tentang keadaannya? Ya Alhamdulillah ya, sekarang kesuaran Selako lebih dikenal, Alhamdulillah lebih positif. Saya sebagai istri laku, istri beliau, turut mendoakan, mensupport, agar setiap statement-statement yang beliau keluarkan dapat diterima dengan positif di semua kalangan. Itu aja. Kalau Ibu Rizka sendiri nih, mungkin dari lingkungan pertemanan ataupun tetangga, banyak nggak sih yang mengatakan, oh setelah aku adalah, dikatakan kesultanan yang halu atau seperti apa? Pro kontrak biasa sepertinya ya, dalam kehidupan itu biasa. Kita nggak bisa mengharuskan setiap orang, harus pro dengan kita ya kan. Tapi balik lagi, bagaimana diri kita menghadapi semua itu kan, yang jelas kesultanan Selako ini menjaga cagar budaya, lelur-lelur kami. Alhamdulillah, sebagian besar menanggap pengiringan positif, Alhamdulillah. Untuk pengenalan awal sendiri, kalau Ibu Rizka awalnya seperti apa? Mengetahui tentang Pak Rohidin, kemudian yang juga memimpin kesultanan Selako ini? Awalnya dari dulu ya, beliau itu ke anak-anak, ke saya sendiri, yuk berkunjung, ziarah, ke makam, lelur saya, seperti itu aja sih. Kalau secara struktural kan, mungkin pernah nggak Pak Rohidin menyampaikan bahwa saat ini posisi Ibu Rizka sebagai Ibu Sultan, kemudian harus seperti apa perilakunya ataupun apa kainnya? Ya, beliau itu pribadi yang sangat bijaksana, rendah hati, apa adanya, begitu pun mengajarkan kepada saya untuk selalu santun, sopan, masalah pakaian ya biasa aja, normatif. Sepertinya Ibu Rizka juga dengan Pak Rohidin hidupnya juga seperti warga normal lainnya ya? Tentu saja Pak, tentu saja, kami hanya bagian dari warga negara Indonesia, tentunya itu, dan menurut saya nggak ada yang perlu dibesar-besarkan ya, karena balik lagi, kita hanya cagar budaya, bukan merupakan kerajaan yang seperti orang-orang pikirkan, Alhamdulillah, tapi Pak Gubernur Jawa Barat juga menanggapinya dengan positif, apresiasi dengan kesalahan Selako, Alhamdulillah Bapak Gubernur. Satu lagi mungkin, Ibu Rizka pernah ngasih mungkin ada rencana ataupun pemerintah yang datang ke sini untuk bekerjasama, ikut memperbaiki cagar budaya, ataupun Ibu Rizka sendiri sebagai Ibu Sultan ikut memprogramkan untuk membangun ini menjadi lebih besar lagi? Oh iya tentu, tapi kan saya balik lagi selaku istri beliau, hanya bisa mendapatkan support dari belakang selebihnya bagaimana beliau. Terima kasih banyak Ibu atas informasi untuk pemirsa, Tifuan. Itu perbincangan dengan Ibu Sultan, istri dari Pak Arroh Hidin, ini juga adalah keluarga kecil mereka, anak-anak bersama dengan beberapa pendampingnya yang ada di sini. Sementara itu yang dapat saya kabarkan dari Kabupaten Tasikmalaya, Yasin Idris, Bambang Tri, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!